Kita itu butuh tiga hal Yang pertama kita butuh percaya Percaya Semua butuh percaya diri Yang kedua butuh kesan Percaya kemudian kesan Yang ketiga butuh pengulangan-pengulangan Jadi kalau kita mau belajar Kita percaya, kita yakin kita bisa Terus kita buat kesan Terus kemudian kita ulang-ulang Pastinya kesan baik ya Kesan yang membawa positif Kita ulang-ulang Ulang-ulang kita belajar Nanti datang Harun Bismillahirrahmanirrahim Rabbi a'uzu bika min hama zatis syayatin Wa a'uzu bika rabbi ayyah durun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sahabat calon penghuni syurga Malam ini kita akan masuk Kepada nabi yang kelima belas Nabi Harun alaih salam Apa dan bagaimana karakter Nabi Harun Yuk kita simak bersama Penjelasan dari Bang Sarip Silahkan Bang Sarip Ya terima kasih Mbak Eka Sahabat dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Kita masuki Mengenal konsep penamaan Nabi Harun alaih salam Jadi Harun ini Disebut dalam Quran Sebanyak 20 kali 20 kali Sebanyak 20 kali Yang Allah sebar di 13 surat Ada di surat 2, surat 4, surat 6, surat 7, surat 10, 13, 20, 23, 25, 26 itu sampai bawah Ya 28 Itu penyebaran tentang Nabi Harun Harun alaih salam Walaupun Harun Mendampingi Musa Musa tetap paling banyak disebutnya 136 kali Di 13 surat Cara hubungan Harun Adik kakak kandung Adik kakak kandung Dan Nabi Harun juga punya kaum sendiri Enggak Harun itu mendampingi Musa Oh berarti bersama kaum Nabi Musa Ya Nabi Musa Jadi Harun itu Harun minta Musa minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala Supaya Didampingi oleh Harun Adik beliau Kalau kita kembali ke sejarah masa lalu kan Ketika Musa masih kecil Di bawah Di bawah Asuhan Istri Asuhan Fir'aun Dan istrinya Istri Fir'aun Itu kan pernah dapat pilihan Musa mengambil Bar api ya Kemudian Memakannya Dan itu menyebabkan Lidahnya itu Jadi Kayak telu gitu Cadel ya Cadel ya Maka Bicaranya gak jelas Kekhawatiran Kekhawatiran Musa Tidak mampu menyampaikan Sesuatu dengan baik Tidak dipahami dengan baik Baik oleh umat beliau Ya Oleh Fir'aun terutama ya Fir'aun yang harus saya dapat itu Ya Maka dia butuh Butuh pendamping Ya itu adiknya Butuh pendampingnya Dia minta lah Keluar Kakaknya sebenarnya Bukan adiknya Harun itu kakaknya Harun itu kakaknya Nabi Harun itu kakaknya Kakaknya Nabi Musa Alayhi Salam Jadi memang ini masih keturunan Dari Nabi Ibrahim ya Harun Atau Musa Bina bin Imron Imron binnya bin Kohas Kohas bin Azar Azar bin Lawi Lawi bin Yaakub Yaakub bin Ishaq Ishaq bin Ibrahim Tapi dalam penyusunan Atau yang kita kenal Yang kita pelajari Justru Nabi Musa Lebih dulu Nabi Harun berikutnya Ya Harun itu diminta Oh iya diminta Permintaan Atas Atas permintaan Nabi Musa Ya Tadi karena gak pede Buka dulu Kita buka dulu Surat ke 26 26 26 Ayat 13 14 15 Perhatikan 26 itu Ash-Shu'arok Ya Ayatnya Sudah mulai 13 13 Baik Sebentar sahabat ya Sahabat silahkan dibuka Quran surat ke 26 Ayat 13 Dimulai dari ayat 13 Saya izin membaca sahabat A'udzubillahiminasyaitunirajim Bismillahirrahmanirrahim Sehingga dadaku terasa sempit Dan lidahku tidak lancar Maka utuslah Harun Ayat sebelumnya Ayat 12 Supaya mulai dipahami Ayat 12 Ayat 12 Sahabat Saya izin membaca A'udzubillahiminasyaitunirajim Bismillahirrahmanirrahim Dia Musa berkata Ya Tuhanku Sungguh Aku takut mereka akan mendustakan aku Sehingga Dadaku terasa sempit Dan lidahku tidak lancar Dadaku merasa Terasa sempit Dan lidahku tidak lancar Maka utuslah Harun Utuslah Harun bersamaku Sebab Aku berdosa terhadap mereka Maka aku takut mereka akan membunuhku Ya Allah berfirman Jangan takut Mereka tidak akan dapat membunuhmu Maka pergilah kamu berdua Dengan membawa ayat-ayat kami Mu'jizat-mu'jizat Sungguh Kami bersamamu Mendengarkan Mendengarkan Apa yang mereka katakan Ya Maka datanglah Kamu berdua Kepada Fir'aun Dan katakanlah Sesungguhnya Kami adalah Rasul-Rasul Tuhan Seluruh alam Iya Jadi Tadi ini permintaan Nabi Musa Musa Kenapa tadi dadanya Sempit Terasa sempit Lisannya tidak fasih Tidak lancar Takut tidak dipahami Maka nanti dari sini nih Sudah Allah utus Nabi Harun-Nanti Harun Untuk menemani Ya Itu tadi doa yang kita Selalu baca itu Rabi Shrohli Sodri Wayasirli Amri Nah itu ada di surat ke-20 Surat ke-20 ya Surat ke-20 Dari mulai ayat yang ke-24 ya Toha ya Iya Sahabat silahkan dibuka Quran surat ke-20 Toha ayat ke-24 Dimulai dari ayat ke-24 Saya izin membaca A'udzubillahimina syaitanirrojim Bismillahirrahmanirrahim Pergilah kepada Fir'aun Dia benar-benar telah melampaui batas Dia Musa berkata Ya Tuhan ku Lapangkanlah dadaku Dan mudahkanlah untukku Urusanku Dan lepaskanlah Kekakuan Dari lidahku Agar mereka mengerti perkataanku Dan jadikanlah untukku Seorang pembantu dari keluarga ku Yaitu Harun Saudaraku Teguhkanlah kekuatanku Dengan adanya dia Dan jadikanlah dia teman dalam urusanku Agar kami banyak bertasbih Kepadamu Dan banyak mengingatmu Sesungguhnya Engkau maha melihat keadaan kami Doa itu yang sering kita baca sekarang Kalau mau bicara Mau tampil Mau apa Mau bisa banyak Belajar bicara lancar Biar dipahami juga Kalau boleh dibilang Kita semuanya memiliki karakter itu Artinya kita punya karakter Musa Yang namanya Talking dengan speaking itu beda Nabi Musa atau Nabi Harun Musa dengan Harun Bicara talking dengan speaking Kalau bahasa Inggris Beda ya Beda Hari-hari kita ngobrol biasa Ngobrol biasa enak Ketawa-ketawa Cekikikan Ngomong lancar Ngopi berjam-jam Ngomong asik aja Jadi begitu disuruh berdiri Menghadapi seseorang Disuruh ngomong Apalagi pakai mic Langsung itu Langsung tulisannya Terlalu kaku Sepata-kata pun susah keluar Terus mulai error Apa namanya Lupa data Apa namanya Apa namanya Data Hilang Atau kita jadi nervous Atau jadi seseorang yang Grogi Grogi Ini sebenarnya Kisah Harun dan Musa Maka kita disuruh Mencari Harun Siapa mencari Harun Disuruh belajar Public speaking Suruh belajar Public speaking Suruh belajar ngomong Kalau udah Bisa belajar ngomong Kita lancar bicara Nanti juga Nanti juga Hati kita jadi Tenang 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 Hatinya Pikiran tenang Juga mulutnya juga Ngomongnya Lancar Dan nanti apa yang disampaikan Bisa mempengaruhi Bisa Bisa mengajar Orang dalam kelaik Kalau kita mau ambil Belajar sekarang Lalu Harun Dari kata apa sih Kalau ada Kata Haruna Kalau kita Mereka kata Haruna Artinya yang Fasilisannya Nabi Harun Harun itu Kalau dari kata Haruna Yang Fasilisannya Fasilisannya Iya Ini kita Sudah jadi Public speaker Jadi kalau boleh Dikatakan Selain sebagai Public speaker Beliau juga Kayak Juru bicara gitu Juru bicara Juru bicara Nabi Musa Ada Bisa juga Dari kata Haro Haro Yahuru Haro Yahuru Hauron Mas Darah Harun Itu Itu Maksudnya apa Kalau dari Amri kata itu Berarti mananya Kejujuran Kejujuran Kebersihan Subhanallah Nurani Sebenarnya Apapun yang kita Sampaikan Kalau jujur Enak ngomong Dari hati Lapang Kalau hati kita Bersih Ngomong itu Lapang Ngomong itu Nyaman Kalau kita ngomong Dibimbing oleh hati Nurani juga Pasti ngomongnya Menarik orang Ringan Kalau kita Belum pernah Mengamalkan Terus kita Menyampaikan Pasti Ngomongnya Juga Bingung Gitu kan Tapi orang Biasa Ngelaksananya Biasanya beda Bang Sarif Orang Yang menyampaikan Mukanya Muka bingung Gimana Orang yang dengar Bingung juga Jadi Harunnya Saat ini Kita disuruh Belajar Public Speaking Jadi Jangan Cuma bisa Talking Tapi bisa Tanpa Bisa Speaking Speaking Kalau speaking Itu lebih kepada Formal Ya Kalau talking Kayak Bicara harian Ngobrol Ngobrol Hongko Kalau public speaking Harus memiliki Beberapa tahapan Bang Sarif Bukan keahlian Itu kan Ya keahlian Maka butuh belajar Butuh pembiasaan Ada beberapa ilmu Yang kita pelajari Walaupun juga Ya Kita juga masih banyak Melanggar aturan Public speaking Tapi ya Bismillah Supaya orang Faham Mengerti apa yang Disampaikan Itu mana Disitu Itulah pelajaran Tentang Harun Kepada kita Jadi kita Diberi Allah Juga karakter Nabi Harun Yaitu Kejernihan Kebersihan Kebersihan Hati Dan kita Semuanya Dan dalam menyampaikan Sesuatu Diberikan kelancaran Ini sahabat-sahabat saya Mungkin kalau ikut Mengikuti materi ini Kaget juga mungkin ya Maksudnya guru-guru saya Dari pesantren Kenapa itu Bang Sarif Ya karena kalau Dulu Saya paling Paling Susah ngomong Iya Yang pertama Ngomongnya Gagap Gagap Gagapnya Gagap berat Kalau gak disenggol Ngomong susah Maka memilih Untuk diam Untuk menghindari Kegagapan Mendingan diam Angkut-angkut kepala Senyum Itu Jadi Ini juga bingung Itu ada sejarahnya Kenapa bisa gagap Ya pokoknya Udah begitulah ceritanya Atau kecil ya Mungkin ada genetik ya Atau kejadian yang lain Sampai Di pesantren Sampai Kelas Sanawiya masih Masih gagap Masih gagap Aliyah Kelas 2 ini Puncak Ketika Mau datang ke rumah Pak Kiai Ketok-ketok pintu Kemudian Tidak keluar As As Itu karena takut Dalam pikiran Sudah Sudah ada lengkap Tapi begitu keluar Kok cuma asnya doang Itu karena takut Ketemu Pak Kiai Girogi Ya memang dasarnya Sudah Sudah gagap Mau ketemu Kiai Lebih gagap lagi Sampai Karena emosi Emosi Tangan pegang Tungkai pintu itu Kebuka Dan Pak Kiai Di depan pintu Kaget baru Assalamualaikum Berarti pas terjepit tuh Terjepit Keluar Semua Satu lengkap Satu ke satu Ada kalimat Assalamualaikum Nah itu kemudian Pak Kiai bilang Ayo Nanti Berdoa ya Kita belajar Berdoa Belajar Dikasih doa Dikasih apa ya Belajar Supaya bisa lancar Bicara Ya Hatihan Alhamdulillah Mulai keluar suara Ati mulai Walaupun Berapa kali Ket Muha Doroh Cuma salam doang Masya Allah Ya Begitu Assalamualaikum Wabarakatuh Salam Salam Cakep banget Begitu Alhamdulillah Bingung lagi Blank hilang Semuanya Salam lagi pulang Masya Allah Muha Doroh Begitu Ya Satu saat pernah Disuruh ceramah Pertama kali Pura persantren Ngisi acara maulid Sama sekali Gak keluar Masya Allah Di atas podium Gak keluar apapun Itu lah Gereka ingin kali bang Sariba Dan blank Masya Allah Udah hang blank Ya Bengong gitu Akhirnya Entah tiba-tiba Teringat wajah guru-guru pesantren Lo itu Yang keluar bukan Assalamualaikum Tapi Al-Fatihah Ketika Mendingan Baca Fatihah Baru mulai Mending Pembukaan yang gak ada Tahu-tahu Al-Fatihah Itu yang bikin Luar biasa Pengen Pengen Menghilangkan itu Butuh Harun Karena kita Pengen ngajar Dengan jadi Apa namanya Siar Dengan ilmu Yang kita pelajari Sampai Akhirnya pengen banget Belajar Public speaking Dan alhamdulillah Harunnya guru kita Public speaking Saya ikut belajar di Kaffir Bishmari Watoskur Bersama Om Bagus Ya Alhamdulillah Sekarang Bisa tampil Di Di Youtube Bisa bicara Seperti ini Paling tidak Walaupun masih banyak Pelanggaran-pelanggarannya Tapi Sudah Lebih baik Lebih baik Lebih baik Pasti kaget Teman-teman Dulu anak Gak ada omongnya Gagap Sekarang Ngajar Dimana-mana Ya Itulah Berarti saya sudah Mendapatkan Harun Saya Yuk Teman-temannya Bang Sarip Saksikan di Channel Youtube Bang Sarip Sekarang sudah banyak Perkembangan Alhamdulillah Jadi Nabi Harun Alayhi Salam Allah Beri kesempatan Untuk mendampingi Nabi Musa Alayhi Salam Karena emang diminta oleh Musa Dengan ketidakyakinannya Dia mampu Untuk menyampaikan Pesan dengan baik Itu dimulai Sejak kapan Bang Sarip Kan kalau Cerita-ceritanya kan Nabi Musa Sampai yang saya tahu Sampai beliau Kaumnya dikejar-kejar Itu Bermuda cerita Hadirnya Maksudnya hadirnya Dari awal sudah Oh dari awal Diangkat sebagai Ya sudah Sudah Ketika tadi kan Perintah untuk bertemu Menyampaikan kepada Fir'aun Itu kan berarti Belum ada kejadian Tadi itu semuanya Itu Karena jadi Ada kesalahan begini Nabi Musa Pernah melerai Orang yang Berantem Nabi Musa Ya yang berantem ini Satu dari kalangan Bani Israel Yang satu lagi Ini ya Kalau dibilang Anak-anak petinggi Fir'aun lah itu Musa Niatnya melerai Tapi kemudian Yang dilerai Tidak mau Dipukul sama Musa Sekali pukul Langsung tumbang Dan mati Itu Musa dikejar-kejar Musa lari Itu yang membuat Kemudian Musa ketakutan Ketika disuruh Balik lagi ke Fir'aun Tadi ya Balik ke Fir'aun Untuk Apa namanya Menyampaikan Pesan-pesan Ayat-ayat Allah SWT Mengajak bertakwa Kepada Allah SWT Musa takut Nanti bisa dikeroyok Marah nih Dendam nih kan Nah gitu Jadi ketakutan Muncul ketakutan itu Ketakutan-ketakutan Yang luar biasa itu Ya Dan ditambil lagi Dia memang punya Lidah yang Yang cadel ya Nah itu yang membuat Akhirnya Minta lah Kepada Allah Supaya ditemenin Yang paling paham Bahasa dia kan kakaknya Nabi Harun Harun ya Paling paham lah Kayak kita kan Adik kita Anaknya Kalau punya Ngomongnya Masih susah kan Kakaknya paham Paham Kakaknya maksudnya Ngomong apa sih Gitu Sampai Ya Musa lah Harun lah Yang nanti menemani Perjalanan Musa Untuk menyampaikan Ayat-ayat Allah SWT Dan dibutuhkan Kejujuran Kalau gak jujur Nanti dia bisa Ada kepentingan kan Seperti seorang Transliter Ketika Orang lain bicara Dia harus Transliter Kalau dia gak Jujur Bisa gak Dia ngacau ngomongnya Bisa ditambahin Ada kepentingannya kan Tambahin kekurangannya Bisa Maka dibutuhkan Karakter yang Jujur Dan fasih Dalam Lisannya Itulah Harun Itu Nabi Harun ya Masya Allah Sahabat yang dirahmati Allah Demikian tadi Kisah tentang Nabi Harun Dan Nabi Musa Berkaitan Karena beliau berdua Adalah kakak adik Semoga Allah SWT Memberikan kepada kita Kefasihan Dalam berbicara Dan kita Memiliki Ketulusan Dalam menyampaikan Sesuatu Kejerihan Ya Bang Sarif Ada lagi yang ingin Sampaikan Bang Sarif Berkaitan dengan Dua kakak beradik Subhanallah Yang saling melengkapi Tadi kalau Musa itu Mewakili Otak-otak Kanan kita Ya Karena tajam itu Berpikir kreatif cepat Otak kita itu Butuh Tiga hal Ya Yang pertama Kita butuh Percaya Percaya Semua butuh Percaya diri Yang kedua Butuh kesan Percaya Kemudian kesan Yang ketiga Butuh pengulangan-pengulangan Pengulangan Jadi kalau kita mau belajar Kita percaya Kita yakin Kita bisa Ya Terus kita buat kesan Terus kemudian kita ulang-ulang Pastinya kesan baik ya Kesan baik Kesan yang Apa Membawa positif Ya Kita buat ulang-ulang Ulang-ulang Kita belajar Nanti datang Harun Datang Harun Harun Saatnya kita akan Punya percaya diri Dan kita bisa Menyampaikan Sesuatu dengan Dengan baik Dengan fasih Subhanallah Sahabat Demikian kajian kita Malam ini Semoga Sahabat Dan kita semua Dapat Mengamalkan Karakter Nabi Harun Di bulan suci ini Kita membaca Al-Quran ya Bang Sarif ya Dengan lancar Dengan penuh Kepasihahan Dan nanti akan Allah bimbing Menjadi Harun kemudian Amin Kami berdua Mohon maaf Bila ada susunan kata Yang kurang baik Kita akan bertemu Kembali pada Nabi yang berikutnya Kurang lebihnya mohon maaf Wabillahi taufiq wal hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!